Terima kasih telah menonton! 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 Belakon juga ada dan harus tumpang nampak ke NSC dan juga Siren belakon coba join di kali ini. Dua lawan dua, Jamsung juga dilakukan. Chet masih coba loncat, ngeliatkan satu orang Esti berhasil mendapatkan Buya. Wow, congratulations untuk Siren Esports yang akhirnya mendapatkan Buya tentunya. Gimana? Bagaimana masuk lagi? Udah mulai disampaikan sama seorang Kagura karena ngeliat satu orang terkenap juga. Langsung coba ditembak ke dari sisi kiri. Berhasil mengenai damage cukup banyak juga karena Putri dan Adri Jamsung yang bagus. Pastinya dua orang berhasil ditumpangkan di sisi lain Baby. Wih, juga harus terkenap disana Sabi Era. Aku mau jadi incaran juga. Udah kabur, udah menjauh nampaknya dari klip-klip. Tapi sekarang dari Asuna bakal coba mengejar seorang Baby yang langsung coba di-end aja seperti ini. Cukup ramai tapi Volta dari seorang Cash sudah harus terkenap. Begitu juga dari Onana, penyergapan dari tim Siren bakalan langsung aja mengepur mereka. Adarida yang juga harus terkenap, bakalan coba diselamatkan ke lebih dahulu. Ada Alisa bakalan coba langsung masuk memutari area tendanya. Langsung saja jump shot ke lebih dahulu tapi ternyata gak bisa menahan keburan dari seorang Esti. Harus ternak demi saja bahkan di-secure kill-nya. Tersisa satu orang dari tim Volta. Langsung di-finishing di-finishing saja. Aina disini dengan jarak dekatnya harus ternak dan terkena zona juga kali ini. Dari Vee bakalan coba backup mengepup untuk menghabiskan seating divergen dan divergen tumbang. Tapi harus kehilangan Aina. Satu persatu bakal coba diratakan nampaknya dari tim Siren. DG Bani juga harus tumbang oleh seorang Blastik di sana. Selain, Vee baru coba masuk tapi udah dipotong juga jalannya sulit banget. Langsung mengarahkan bawah untuk dua dan kiri sekarang. Yes, tapi ternyata di sesuai NG harus ditumpangkan. Dan kali ini ada pelontar yang on point sekali dari seorang Bella. Berhasil menumpangkan bukti saja tapi dia juga harus ditumpangkan ke Siren. Tersisa satu orang, Rida. Disini apa yang akan dilakukan karena Blastik bakalan langsung menghapur mereka dengan banyaknya spam granat. Ditatangin begitu saja ada dua dual. Langsung saja menutup diri tampaknya Rida. Social distancing benar-benar. Tapi dari arah bawah berhasil ditumpangkan begitu saja. Dan yes, Blastik berhasil mendapatkan Buya. Terlebih dahulu ya sudah mulai hancur, tapi gak bakal bisa kemana-mana. Udah gak ada obstacle lagi dan harus terkenak. Gak bisa di follow up juga sama teman-teman karena terlalu jauh. Cukup sulit pastinya untuk seorang Bani. Gak bakal bisa bertahan, bakal coba diambil juga. Killnya di tembaknya sedikit-sedikit dan bye-bye Bani harus menunggu di lobby. Tapi disini Divergent, sudah ada dua orang yang ternak dan bakalan coba menyelamatkan dari seorang siap. Bahkan air juga harus tertumbangkan. Masih ada global, masih bisa merivise tampaknya. Tapi harus kehilangan dari sisi lainnya pula. Pada divergen LDS, Ladies harus tertumbangkan. Mulai disamperin juga bakal coba di puterin langsung ada keringan emang yang bagus banget. Zona Vio berhasil ditumbangkan, berhasil diambil oleh Siren Nesson pastinya. Kali ini Mini Bella dan Rida juga bakal keluar terlebih dahulu. Peran dan harus tumpang nampaknya buat gak masalah. Masih ada Cik juga bakal coba di dua sama seorang Mini. Tapi Mini bakal lebih milih untuk masuk ke dalam zona aja. Ya sedere, bener-bener ribet kali ini. Sama sekali gak ada inter, udah ada global juga yang bagus. Bebibu, Cimel dan juga Ria lembak juga karena depan. Gleberger, bahkan menjadi incaran masingnya. Tapi di lain Kakura gak mau fokus ke siapapun kecuali Zundere disana. Gak akan menjadi incaran. Yes, masih ada satu obstacle juga. Itu dia, Boy. Pelontaran yang bagus juga harus tumbang dari arah Asuna. Yes, dua kali langsung menamankan pepunya dari seorang Asuna. Tersisa dua kali, jadi Blessing juga harus teraliminasi di posisi keempat. Dia bakal coba di taping terlebih dahulu. Ternyata Blessing mendapatkan satu orang dari seorang Agatha ke arah tim Toxic for Life. Tiga tim tersisa, delapan hidup kali ini. Apa yang akan dilakukan dari tim Siren langsung saja maju. Dan Gleberger Hans tereliminasi di posisi ketiga. Tersisa dua tim kali ini. Dari tim Siren tersisa bela. Melawan tiga orang sekaligus dan tampaknya Siren Hans tertumbangkan. So, ini dia, Boy ya untuk tim Toxic for Life. Wow.